dan keadaan yang terlalu akan. Sebelumnya, perkenalkan saya Alivia Dwi Pitimania dari semester 6 pagi akutansi. Saya selaku MC yang akan memandu berjalannya acara ini sampai dengan selesai. Mohon kepada seluruh hadirin untuk menyalakan videonya selama acara berlangsung. Kepada yang performat, Bapak Dr. Fimanta Sebayang SCMM, selaku Kaprodi Akuntansi Universitas Tama Jakarta. Kepada yang terhormat, Ibu Wati Rosmawati SMMM, selaku Sekprodi Akuntansi Universitas Tama Jakarta. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Wahyu Swehendar MSC, selaku Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Universitas Tama Jakarta. Kepada yang terhormat, Mohfajar Sutoyo, selaku Ketua Umum HFAS Akuntansi, periode 2021-2022. Dan para hadirin, teman-teman yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Kaprodi, Sekprodi, Wakil Rektor 3, kandidat, dan para hadirin yang telah meluangkan waktunya pada acara Sertijab hari ini. Sebelum memulai acara hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dan pembacaan doa hari ini akan dibawakan oleh saya sendiri dengan syariat Islam. Bagi yang beragama non-Islam, dipersilahkan menyesuaikan. Bapak dan Ibu serta para hadirin sekalian, marilah kita tundukkan kepala sejenak untuk bermunajat kepada Allah SWT. Semoga acara ini berjalan dengan lancar sampai dengan selesai. Ya Allah, izinkanlah kami pada hari ini melaksanakan serah terima jabatan agar dapat melanjutkan estafet kepemimpinan kepengurusan HMPS akuntansi ini. Ya Allah, jadikanlah serah terima jabatan ini sebagai tujuan yang baik bagi perkembangan kampus Universitas Tama Jakarta dan Fakultas Ekonomi Program Study S1 Akuntansi. Ya Allah, semoga Ketua HMPS Akuntansi yang telah terpilih dapat menjalankan amanah dengan baik dan semoga mampu mewujudkan visi-misi dengan baik ke depannya. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya petunjukmu sebagaimana engkau telah terangi hati hamba Bapu Ya Soleh. Probana atina fit dunia hasana wa fil ahirwati hasana wa kina adha bandar. Probizit ni ilman wa rzuqmi fahman subaha nakarub fika robbil izzati amma yasifun wa salamu na'alan mursalin walhamdulillahi robbil alamin Amin. Berdoa selesai. Meningkat ke acara selanjutnya, saya akan lebih dahulu membacakan susunan acara pada hari ini. yang pertama, pembukaan dan doa. Yang kedua, sambutan ketua pelaksana. Yang ketiga, sambutan kaprodi atau sekprodi S1 akuntansi. Yang keempat, sambutan wakil rektor tiga bidang kemahasiswaan. Yang kelima, pembacaan laporan pemilihan umum HMS akuntansi periode 2022 sampai 2023. Yang keenam, pembacaan berita acara. Yang ketujuh, pembacaan ikrar. Yang keelapan, sambutan ketua umum HMS akuntansi prode 2021-2022. Yang kesembilan, sambutan ketua umum HMS akuntansi prode 2022-2023. Dan yang terakhir, penutup dan dokumentasi. Sebelum kita masuk ke dalam acara inti hari ini, berikut adalah pembacaan tata-tata tip Sertijab hari ini yang akan saya jabarkan. Tata-tata tip Sertijab online. Yang pertama, para peserta Sertijab online diharapkan untuk mematikan mic pada saat acara berlangsung tanpa terkecuali dengan izin panitia. Yang kedua, para peserta Sertijab online diwajibkan mengaktifkan kamera pada saat acara berlangsung. Yang ketiga, para peserta Sertijab online diharapkan memakai pakaian rapi dan sopan. Yang keempat, para peserta Sertijab online diwajibkan untuk tidak meninggalkan rumjum Sertijab online sampai acara berakhir. Dan yang terakhir, para peserta diwajibkan untuk mengikuti tata-tata tip Sertijab online yang telah ditentukan. Meningkat ke acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, teman-teman, sebelum menyanyikan lagu Indonesia Raya, diharapkan seluruh peserta untuk mengapalkan tangan kanannya dan ditaruh di dada sebelah kiri. Sertijab online diwajibkan selamat menikmati. Sertijab online diwajibkan selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. atas para hadirin yang telah sangat-sangat menyanyikan lagu Nasional Indonesia Raya ini. Acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Sekrodi S1 Angkutansi kepada Ibu Wati Rosmawati SEMM, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semua kegiatan yang akan diprogramkan oleh ketua terpilih. Karena tanpa dukungan dan... terima kasih. 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 kepada MC atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadrat Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya dan salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini guna mengadakan serah terima jabatan sekaligus pelantikan Ketua dan Wakil Ketua Umum HMPS Akutansi periode 2022-2023. Sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan apapun. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Firmanta Sebayang FEMM selaku Kaprodi S1 Akutansi Universitas Tama Jaga Karsa, kepada yang terhormat Ibu Wati Rosmawati SEMM selaku Sekretaris Program Sudi S1 Akutansi Universitas Tama Jaga Karsa, kepada yang terhormat Mofajar Sutoyo selaku Ketua Umum HMPS Akutansi periode 2021-2022. Dan para hadirin serta teman-teman yang saya hormati yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Kami mengucapkan terima kasih banyak telah meluangkan waktunya pada acara serah terima jabatan pada hari ini. Di sini saya selaku Ketua Pelaksana Pemilihan Ketua Umum HMPS Akutansi periode 2022-2023 sekaligus perwakilan pengurus HMPS Akutansi sebagai Wakil Ketua Umum periode 2021-2022 mengucapkan banyak terima kasih kepada Kaprodi, Sekprodi S1 Akutansi serta rekan-rekan HMPS Akutansi dan UKM yang telah setia membantu mewujudkan program kerja HMPS Akutansi. Tidak terasa selama kurang lebih satu tahun kami menjabat sebagai pengurus HMPS Akutansi periode 2021-2022 kini telah usai. Dan kini tiba waktunya untuk melanjutkan estafet kepemimpinan kepengurusan HMPS Akutansi kepada kepemimpinan selanjutnya yaitu kepemimpinan kepengurusan HMPS Akutansi periode 2022-2023. Apa yang telah kami lakukan mungkin belum seberapa dibanding dengan apa yang kami dapatkan di dalam organisasi selama mengembang tugas ini. Untuk itu kami berharap kepada pengurus selanjutnya mampu mengembangkan organisasi ini sesuai dengan apa yang kita harapkan yaitu sesuai dengan visi-visi dari HMPS Akutansi Universitas Tama Jagakarsa. Sehingga nantinya HMPS Akutansi bisa lebih berkembang bahkan maju di tangan kepengurusan HMPS Akutansi periode 2022-2023. Banyak program-program yang kami miliki dan beberapa diantaranya telah kami laksanakan dengan mengerahkan semua kemampuan yang kami miliki walaupun masih banyak program yang belum sempat terlaksana. Untuk itu saya mewakili ke pengurusan HMPS Akutansi periode 2021-2022 memohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga program-program yang belum terlaksana dapat terlaksana di Kepemimpinan Kepengurusan HMPS Akutansi periode 2022-2023. Terima kasih dan saya ucapkan selamat kepada ketua terpilih, ketua umum HMPS Akutansi periode 2022-2023, saudari Kaila Malda Afriza, saya ucapkan selamat. Sebelum saya mengakhiri sambutan saya, saya akan membacakan terlebih dahulu laporan pemilihan ketua umum HMPS Akutansi periode 2022-2023 sebagai berikut. Laporan hasil pemilihan calon ketua umum HMPS Akutansi periode 2022-2023, Universitas Tama Jagad Karsah. Sehubungan dengan berakhirnya kepengurusan HMPS Akutansi periode 2021-2022, maka pada hari Senin 11 April 2022, HMPS Akutansi melaksanakan pemilihan umum ketua periode 2022-2023, di mana pada pemilu tersebut mempunyai hak suara online sejumlah 112 suara. Adapun suara yang masuk adalah sebagai berikut. 1. Suara yang masuk pada kandidat nomor 1 atas nama Geral Yeremia Bangun sebanyak 44 suara dengan persentase 39 persen. 2. Suara yang masuk pada kandidat nomor urut 2 atas nama Kaila Malda Afriza sebanyak 57 suara dengan persentase 51 persen. 3. Suara yang tidak sah atau tidak masuk sebanyak 11 suara dengan persentase 10 persen. Dengan hasil tersebut, pada hari Jumat 15 April 2022 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat yang diumumkan secara virtual melalui live Instagram HMPS Akutansi Utama ditetapkan saudari Kaila Malda Afriza terpilih menjadi ketua umum HMPS Akutansi di Universitas Tama Jagakarsa Apriode 2022-2023. Demikian laporan hasil pemilihan umum ini dibuat dengan sebenar-benarnya Jakarta 15 April 2022, Ketua Pelaksana Intan Ardita, Sekretaris Acara POPI Gusti Naningsi, Ketua Umum HMPS Akutansi Mo Fajar Sutoyo. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudari Intan Ardita atas sambutan dan pembacaan laporan pemilihan Ketua Umum HMPS Akutansi Prode 2022-2023. Acara selanjutnya yaitu pembacaan berita acara yang akan dibacakan oleh Saudari POPI Gusti Taningsi, selaku Sekretaris Acara. Kepada Saudari POPI Gusti Taningsi, kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita acara Serah Terima Jabatan Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi Periode 2022-2023. Pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 yang dilaksanakan secara online telah diadakan Serah Terima Jabatan Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi Periode 2022-2023. Maka, kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini. Satu, nama Muhammad Fajar Sutoyo, NPM 1932-0002. Jabatan Ketua Umum HMPS Akuntansi Periode 2021-2022 disebut pihak ke-1. Dua, nama Kaila Malda Afriza, NPM 2032-0011. Jabatan Ketua Umum HMPS Akuntansi Periode 2022-2023 disebut pihak ke-2. Telah melakukan Serah Terima Jabatan sebagai berikut. Satu, pihak pertama menyerahkan estafet kepemimpinan HMPS Akuntansi untuk kepengurusan periode 2022-2023 berdasarkan mekanisme dengan ketentuan yang berlaku. Dua, pihak ke-2 menerima estafet kepemimpinan HMPS Akuntansi tersebut dengan segala beban tugasnya yang akan dipertanggungjawabkan kepada seluruh anggota pengurus sesuai ketentuan yang berlaku. Tiga, Serah Terima Jabatan ini dilakukan dihadapan sebagian besar anggota HMPS Akuntansi. Demikian berita surat acara Serah Terima Jabatan ini kami buat dengan sebenarnya. Menjadi pegangan ke-2 belah pihak untuk dipergunakan sebagai mestinya. Jakarta, 15 April 2022, pihak pertama Muhammad Fajar Sutoyo. Pihak ke-2, Kaila Amalda Afriza, Saksi Ketua Prodi S1 Akuntansi, Bapak Dr. Firmanta Sebayang SEMM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Popikus Gitaningsi atas pembacaan berita acaranya. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ikrar yang dipimpin oleh Ibu Wati Rosmawati SEMM yang diikuti oleh Saudari Kaila Amalda Afriza, selaku Ketua Umum HMPS Akuntansi Prodi 2022-2023. Kepada Ibu Wati Rosmawati SEMM, kami persilakan. Kepada Ibu Wati, kami persilakan. Baik, karena buatnya sedang ada kendala. Pembacaan ikrar yang dipimpin oleh Mufajar Sutoyo, yang diikuti oleh Saudari Kaila Amalda Afriza, selaku Ketua Umum HMPS Akuntansi Prodi 2022-2023. Kepada Mufajar Sutoyo, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada MC berhubung dengan Ibu Wati yang tidak sedang ada kendala teknisi. Jadi, untuk membacaan ikrar akan saya handle. Saudara Kaila, boleh nyalain mic-nya? Oke. Naskah Sumpah Jabatan Pelantikan Ketua Umum MPS Akuntansi Periode 2022-2023. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi Periode 2022-2023. Perkenalkan, saya Mohd Fajar Sutoyo, Ketua Umum HMPS Akuntansi Periode 2021-2022. Ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Mohon dijawab dengan tegas. Pertama, apakah Anda siap melanjutkan estafet kemimpinan HMPS Akuntansi Universitas Tama Jaga Karsa Periode 2022-2023? Saudara Kaila? Nggak kenalan. Saudara Kaila? Saudara Kaila? Kedua. Oke, lanjutin. Apakah Anda bersedia melaksanakan tugas sebagai Ketua Umum HMPS Akuntansi Universitas Tama Jaga Karsa Periode 2022-2023 dengan sebaik-baiknya? Nggak ada suaranya. Tiga. Apakah Anda bersedia menjaga nama baik Universitas Tama Jaga Karsa dan Mimpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi? Ya, bersedia. Ikuti kata-kata saya. Saya, Ketua Umum HMPS Akuntansi Program Studi Akuntansi Periode 2022-2023 bersumpah. Saya, Ketua Umum HMPS Akuntansi Periode 2022-2023 bersumpah. Satu. Satu. Selalu taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selalu taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Akan memenuhi kewajiban-kewajiban saya sebagai Ketua Umum HMPS Akuntansi. Akan memenuhi kewajiban-kewajiban saya sebagai Ketua Umum HMPS Akuntansi. Tiga. Tiga. Senantiasa bersikap jujur, adil, disiplin, bertanggung jawab, dan bekerja sama dalam mengembang tugas sebagai Ketua Umum HMPS Akuntansi. Empat. Empat. Senantiasa menjaga harkat, martabat, dan citrasivitas akademika program studi Akuntansi dalam menjaga kehidupan kampus dan masyarakat. Lima. Senantiasa menumbuhkan dan memupuk rasa kekeluargaan serta kebersamaan dengan seluruh mahasiswa program studi Akuntansi. Senantiasa menumbuhkan dan memupuk rasa kekeluargaan serta kebersamaan dengan seluruh mahasiswa program studi Akuntansi. Baik. Dengan selesai membaca ikra tersebut, berarti Anda telah sah menjadi Ketua Umum HMPS Akuntansi periode 2022-2023. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Mofajar Sutoyo dan terima kasih juga kepada Saudari Kaila Manda Friza. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Umum HMPS Akuntansi periode 2021-2022. Kepada Saudara Mofajar Sutoyo kami perselahkan. Baik, terima kasih kepada MC atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat datang dan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Firmanta Sebayang SEMM, selaku Kaprodi Akuntansi Universitas Tama Jaga Karsa. Kepada yang terhormat, Ibu Wati Rosmawati, SEMM, selaku Sekprodi Akuntansi Universitas Tama Jaga Karsa. Yang terhormat kepada seluruh rekan-rekan DPM dan seluruh mahasiswa program studi akuntansi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karenanya di bulan suci Ramadan ini kita semua dapat berkumpul dalam acara serah terima jabatan Ketua Umum HMPS Akuntansi. Periode 2022-2023 yang dilaksanakan secara online dengan keadaan sehat walafiat. Yang pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Ketua Umum HMPS Akuntansi yang terpilih, Saudari Kaila Malda Afrija. Selamat menanjutkan estapet kemimpinan HMPS Akuntansi periode 2022-2023. Semoga mampu menjalankan amanah mahasiswa program studi HMPS Akuntansi dengan baik dan bertanggung jawab. Dan tentunya dalam acara ini juga kita dipertemukan dengan awal yang manis dan diakhiri juga dengan perpisahan. Mungkin sebagian dari kita menyadari kita bukanlah orang yang hebat dan kita bukanlah orang yang mampu untuk memimpin suatu himpunan yang kita pimpin pada suatu saat nanti. Dan terima kasih juga atas berkat kalian yang telah membantu HMPS Akuntansi, mulai dari BPH hingga anggota HMPS Akuntansi yang telah menjadi fondasi yang sangat pokok. Saya mungkin jika tidak ada kalian bukan apa-apa, perlu bimbingan atau apapun saya curahkan kepada kalian. Terima kasih juga kepada Bapak Firmanta Sebayang, SEMM, selaku Kaprodi Akuntansi, dan Ibu Wati Rosmawati, SEMM, selaku Kaprodi Akuntansi. Terima kasih atas bimbingannya dan supportnya kepada HMPS Akuntansi selama satu periode ini. Dan yang terakhir, terima kasih juga kepada seluruh teman-teman yang telah mendukung saya sehingga saya bisa menjadi Ketua HMPS Akuntansi periode 2021-2022. Saya sendiri juga tidak percaya bisa menjadi Ketua Himpunan, karena saya sendiri sebenarnya masih sangat kurang pengalaman dalam organisasi yang mampu menjalankan amanah dan tugas saya selaku Ketua Umum. Tapi di sini saya punya niatan baik, ingin memajukan program studi Akuntansi yang lebih baik. Dan apa boleh buat, akan saya lakukan itu sebisa mungkin, dan support kalianlah sangat penuh kok saya. Dan seiring berjalannya waktu, Alhamdulillah, sedikit demi sedikit, kita bisa menjalankan semuanya dengan baik, walaupun dalam keadaan pandemi corona ini. Mungkin pesan saya untuk saudari Kaila Malda Afriza yang memimpin masa kepengurusan selanjutnya, dan melanjutkan perjuangan HMPS Akuntansi ke depannya, agar lebih meningkatkan kualitas kinerja kepengurusannya, dan fokus pada tujuan utama HMPS Akuntansi, sehingga lebih baik dari kepengurusan sebelumnya. Contoh yang baik-baik dari kami, dan tingkatkan lagi kelebihan yang sudah dimiliki oleh pengurus-pengurus kami, perbaikilah kekurangan yang kami miliki, saya serahkan dan saya amanahkan HMPS Akuntansi ini kepada saudari Kaila Malda Afriza, selaku Ketua Umum HMPS Akuntansi periode 2022-2023. Dengan harapan HMPS Akuntansi menjadi lebih baik di masa mendatang. Dan jangan ada permasalahan yang dibesarkan-besarkan, sehingga menimbulkan keretakan yang memicu hancurnya suatu organisasi. Untuk itu, titip untuk Kaila Malda Afriza, jangan sampai HMPS Akuntansi ini hancur, pecah, dan retak, dan harus dibangun, bangun, dan berkembang. Mungkin itu sembutan terakhir saya di pengurusan ini. Mohon maaf apabila kinerja saya belum maksimal. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan mohon maaf apabila ada perbuatan saya yang kurang mengenakan, baik yang saya lakukan secara sengaja maupun tidak disengaja. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Santi, Santi Om. Saya kembalikan lagi kepada MC. Baik, terima kasih kepada Saudara Mofajar Sutoyo atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Umum HMPS Akuntansi Prode 2022-2023. Kepada Saudari Kaila Malda Afriza, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC atas kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Teman-teman, yang terhormat kepada Bapak Dr. Firman Tasebayang SEMM selaku Kepala Program Studi S1 Akuntansi. Yang terhormat Ibu Wati Rosmawati SEMM selaku Sekretaris Program Studi S1 Akuntansi. Yang terhormat Kamo Fajar Sutoyo selaku Ketua Umum HMPS Akuntansi Prode 2021-2022. Dan juga teman-teman sekalian, semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semuanya, karena telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara Serah Terima Jabatan HMPS Akuntansi Prode 2022-2023. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunianyalah kita dapat berkumpul di acara hari ini, Serah Terima Jabatan HMPS Akuntansi Prode 2022-2023, dengan keadaan sehat walafiat di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Bapak Kaprodi dan Ibu Sekrodi, serta khususnya teman-teman semua, yang telah memberikan kepercayaan kepada saya, untuk memimpin himpunan mahasiswa program studi akuntansi ini. Alhamdulillah, saya diberikan kepercayaan sebagai ketua umum terpilih, yang mungkin di mana sebelum-sebelumnya kemimpinan HMPS ini dipimpin oleh laki-laki, namun hal ini tidak mematahkan niat dan semangat saya untuk memajukan HMPS Akuntansi yang kita banggakan ini. Saya juga mengucapkan selamat kepada Saudara Gera Leremia Bangun, yang terpilih menjadi Wakil Ketua Umum HMPS Akuntansi, yang di mana nantinya akan bersama-sama saya membantu untuk menjalankan roda kepengurusan HMPS Akuntansi Prode 2022-2023. Dan untuk anggota pengurus HMPS Akuntansi, dimohon kerjasamanya kembali untuk membantu mewujudkan visi misi serta broker yang mungkin akan dijalankan ke depannya. Dan juga mohon bimbingannya kepada K. Omo Fajar Sutoyo, selaku Ketua Umum HMPS Akuntansi Prode 2021-2022 dalam kepemimpinan saya ke depannya. Dan juga untuk Bapak Ibu Desen serta teman-teman semua, saya sangat membutuhkan dukungan, kritik, saran, dan masukan yang sifatnya membangun untuk ke depannya. Akhir kata, saya Kaila Malda Afriza, selaku Ketua Umum HMPS Akuntansi Prode 2022-2023 yang terpilih, mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang terkait. Ini bukanlah hanya sebuah kebanggaan bagi saya, namun juga merupakan sebuah tanggung jawab dan amanah yang teman-teman berikan kepada saya. Sehingga saya meminta kepada Bapak Ibu Desen serta teman-teman semua, jika saya terbentur dalam kekeliruan, mohon diingatkan agar kembali ke tujuan bersama. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi Tafiq wal Hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santium. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada MC. Baik, terima kasih kepada Saudari Kela atas sambutannya. Meningkatkan cara selanjutnya, yaitu sesi dokumentasi. Untuk para hadirin, dimohon menyalahkan kameranya. Baik, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Setelah sampailah kita di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan hari ini, sehingga acara berlangsung dengan lanjut. Kami juga mengucapkan terima kasih. Ketanya ada kekurangan selama persiapan maupun pelaksanaan kegiatan ini. Semoga pemimpin yang terpilih dapat memiklut tanggung jawab dan membajukan HMPs Akuntansi melalui program kerja sesuai dengan visi-visinya. Dan lebih meningkatkan eksistensi mahasiswa potansi baik di luar kampus maupun di luar kampus. Saya, Alivia Dwi Vitimania, selaku MC, pamit undur diri. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan, baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk para pengurus, jangan keluar dulu dari ruang ini. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Ibu Wati Rosmawati SMM yang telah meluangkan waktunya untuk acara hari ini. Terima kasih. Mohon maaf tadi jaringannya kurang bagus, sempat keluar. Mohon maaf. Sekali lagi, selamat. Terima kasih semuanya. Saya izin left ya. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih atas waktunya, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu, atas waktunya. Terima kasih banyak. Tidak, ada yang kurang apa? Aduh, panas lagi. Sudah-sudah. Tes-tes, rekan-rekan yang masih di-jum masih dengar suaramu, gue enggak. Kalip, Julie, Jul. Tes-tes. Kaila, lo insetnya tadi nge-nyolok ya, Kai. Nggak ada suara, iya. Pas akhirannya doang baru ada suara. Ini pada kemana sih pengurusnya? Tantan. Ini pengurusnya pada kemana? Pengurusnya pada kemana? Tantan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.